Intro Halo semuanya, welcome back to my youtube channel Di video kali ini aku akan ngebahas produk yang udah aku pake Kurang lebih setengah bulan Lagi make down banget sekarang Yaitu Natsin dari MegaWeekare Ini suplemen makanan yang berupa vitamin C gitu ya Si MegaWeekare ini adalah sebuah company yang berasal dari Australia Dan dia cukup bagus ya namanya di Australia Karena dia juga memang punya banyak suplemen makanan Pokoknya macem-macem deh gitu setau aku Karena aku pernah tinggal di Australia Beberapa bulan Dan memang si MegaWeekare ini termasuk company yang punya nama gitu lah ya Aku sebelumnya mau bacain dulu ya Ini vitamin C-nya itu terdiri dari 1000mg Terus sisanya aku gak ngerti itu apa Tapi kayak banyak-banyak hal-hal lainnya Soalnya yang original itu dia Jadi seal-nya ada dua gitu Seal yang satunya ini Di dalamnya, nah ini Vitamin C 1000mg kayak gitu-gitu ya Nanti dia bisa dilepas kayak gitu ya Terus isinya kayak gini Jadi dia ada tutupnya lagi Terus dibuka Nah ini bentuknya kayak gini ya Ini lumayan besar tapi ini bisa ditelen ya Dan ini gak dibagi dua Kamu sehari minumnya satu Ini, sehari tuh segini Satu Minumnya di pagi atau siang hari Dan biasanya aku minumnya setelah makan Ini tuh klaimnya adalah untuk menjaga daya tahan tubuh Dan untuk memenuhi kebutuhan vitamin C kita Sebelumnya aku browsing di internet dan lain-lain Aku bukan dokter atau apa Aku browsing dan aku mencari tahu Jadi vitamin C sendiri itu adalah sesuatu Yang gak bisa diproduksi sama tubuh kita Jadi vitamin C itu sesuatu yang harus kita Dapetin dari asupan Entah dalam bentuk makanan Atau vitamin Atau suntik gitu Makanya ada orang yang suntik vitamin C gitu Jadi tubuh kita gak bisa memproduksi itu Kita butuh dari buah, dari sayur Atau suplemen makanan salah satunya Jadi ini untuk memenuhi kebutuhan vitamin C di tubuh kita Ini memang cukup tinggi ya Dosisnya tuh 1000mg Makanya ini kata orang bisa untuk mencerahkan kulit gitu Karena dia punya vitamin C yang kadarnya cukup tinggi gitu Biasanya kalau misalnya kayak suntik putih gitu Dia minimal tuh 1000mg Sampai bisa 5000mg Kalau suntik putih dan ini tuh 1000mg tapi ini bukan suntik Ini bentuknya adalah minuman gitu Dan memang untuk suplemen kesehatan gitu loh Vitamin C ketika kita minum berlebihan Of course dia akan memperberat kerja ginjal Yang aku tau tuh kayak gitu Makanya aku sebelum beli kayak aku research dulu Apakah dia akan memberatkan kerja ginjal atau enggak Basically kalau misalnya vitamin C kita Cukup tinggi itu pasti akan memberatkan Seenggaknya sedikit lebih memberatkan kerja ginjal Jadi kita harus minum banyak air Seenggaknya 1,5 liter sampai 2 liter sehari Untuk memenuhi kebutuhan air Agar mempermudah kerja ginjal kita Gitu Jadi sebelum kalian beli ini Alangkah baiknya kalian browsing dulu Searching dulu Kalau kalian udah punya masalah ginjal Kalian harus lebih berhati-hati Karena ini Of course Obviously akan memperberat kerja ginjal Karena ini Bentuknya minum Beda sama suntik Kalau suntik Dia langsung masuk ke pembulu darah Dan dia Tidak memperberat kerja ginjal Gitu Cuma apakah ini berbahaya? Ya enggak lah ya Karena ini udah ada BPOM juga Nomor BPOMnya Kalian bisa lihat disini Terus Apalagi sih Ini nomor apa ya Pokoknya ini udah BPOM Jadi udah pasti aman gitu ya Untuk diminum dan dikonsumsi sehari-hari Fungsi vitamin C sendiri itu apa sih? Fungsi vitamin C sendiri Yang aku tahu Dan aku cari tahu Di internet adalah Untuk mencegah pembentukan melanin Di kulit Yang membuat kulit lebih gelap Gitu Jadi si vitamin C ini tuh Mencegah supaya Kulit kamu tuh tidak memproduksi melanin lagi Gitu Udah gitu Jangan buat-buat lagi melanin Udah cukup hitam Lo gak usah ditambah-tambahin hitamnya Ya kalau bisa ngomong mungkin kayak gitu kali ya Kenapa bisa mencerahkan? Karena dia Ngambat pembentukan melanin gitu kan Jadi Yang harusnya kulit kamu Panas-panasan kebakar Melaninnya yang harusnya terbentuk Jadi gak terbentuk Karena Vitamin C Jadi itulah kenapa kita penting banget Minum vitamin C Nah Sementara untuk merubah warna melanin Itu bukan vitamin C Tapi itu gluta Dan gluta ini diproduksi sama tubuh gitu Jadi selain kita menghambat pembentukan melanin Terus tubuh kita juga terus memproduksi gluta Sehingga akhirnya terlihat lebih cerah gitu Jadi aku udah minum setengah botol Kalau aku misalnya flu Gak enak badan Mulai lemas Gak semangat Gak seger Aku minum-minum kayak berasa Jadi semangat Dan punya energi lebih Untuk menjalani hari-hari yang berat ini Oh andai lebay banget Ya pokoknya Kayak lebih berasa Banyak vitamin gitu Di tubuh Seger dan lebih enak Terus aku juga ngerasa kulit aku Kayak lebih sehat juga Dengan setengah botol Aku ngerasa lebih cerah gitu ya Aku ngerasa Kayak Kulit aku gak kusam banget Gak buteg Jadi kayak lebih cerah aja Lebih fresh Cuman aku belum Ngeliat perubahan yang kayak Wah kulit gue putih gitu Enggak Of course Aku cuman ngeliat perubahannya Lebih cerah sedikit demi sedikit Sebenernya aku sendiri gak begitu nyadar Cuman karena ada orang lain yang bilang Kayaknya kamu cerahan deh Aku langsung kayak Wow Asik nih ya Berarti ini bekerja dengan baik Di kulit aku Gitu Jadi aku Akhirnya Oh ini pasti denat sih Cuman emang gak drastis banget It takes time Obviously Karena ini adalah suplemen Jadi gak Gak tiba-tiba Ini pasti udah pasti bertahap ya Seenggaknya kamu minimal Satu botol lah Untuk ngeliat hasilnya Menurut aku Terus Dua botol Tiga botol Terus-terusin aja Minum Karena produksi melanin Nya akan semakin bertambah Gitu Jadi vitamin C adalah Sesuatu yang kamu butuhkan Di dalam tubuh Secara Terus menerus Gitu ya Memang continuously Kamu butuh dari Entah dari makanan Dan lain-lain Kenapa sih aku minum ini Karena aku jarang makan Buah atau sayur Karena suka gak sempet Makanya Kalau misalnya gak sempet Makan buah Atau makan sayur Udah pasti aku doping sih Pakai Natsini Supaya kayak Nutrisinya balik lagi Gitu Cuman aku memang belum Menghabiskan satu botol Jadi lihat sih aja Udah satu botol Bakalan kayak gimana Nanti kalau misalnya Udah satu botol Aku bakalan tulis di comment section Gimana aku pakai ini Setelah satu bulan Karena so far Serengah dari botol ini Yang berarti juga Serengah bulan Ada perubahan Di aku Gitu Selain itu juga Aku memang Akhir-akhir ini Lagi rajin pakai sunblock Jadi mungkin itu juga Salah satu Hal yang mendukung Kulit aku Kelihatan lebih cerah Juga karena pakai sunblock Jadi ya Kalian Kalau gak mau melaninnya Terbentuk Lebih banyak Selain minum suplemen Ya pakai juga yang dari luar Ya baik skincare-nya Baik sun protection-nya Kayak gitu sih Jadi gak bisa Cuma ngandelin Dari ini doang So far Kalau misalnya Aku ditanya Ini bagus apa enggak Ya ini bagus Dan ini Aku suka atau enggak Ya aku suka Aku bakal lanjutin minum atau enggak Ya aku bakal lanjutin Dan aku mungkin tetap akan mencoba Sesuatu Yang lain juga Kalau misalnya ada yang lebih menarik Di luar sana Dan Rivita ya Rivita aku belum Review sih Aku belum pernah beli Kalau misalnya kalian pengen Aku nge-review Rivita Tulis di komen Nanti aku bakal beli Oke udah segitu aja Review dari aku Thank you guys so much for watching I'll see you guys on my next video Don't forget to like Subscribe And share it to your friends And anyway Masih ada video lain I'll see you guys on my next video Bye 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 bye